Penagih hutang ini kan namanya juga penagih ya Menagih dia bukan memaksa untuk membayar Ingat itu Mereka itu menagih Bukan memaksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kita membahas lagi tentang Hutang-hutang dan penagih hutang Ini masih banyak lah yang bertanya Terus kita sering juga melihat di media Permasalahan-permasalahan antara penagih hutang Dan orang yang berhutang Yang pertama yang harus kita paham dulu teman-teman Dan harus tahu ya Hutang-hutang itu hukumnya perdata Artinya kalau ada perselisihan Diselesaikan melalui pengadilan negeri Jadi kalau ada yang keberatan Salah satu pihak tentang hutang-hutang ini Maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri Itu sudah pasti tuh Bahkan di perjanjian dan akte-akte itu pasti tertulis itu Itu harus kita pahami dulu ya Jadi hutang-hutang itu ya Perdata Apalagi dengan pihak bank, leasing itu sudah pasti perdata Kalau perdata itu penyelesaiannya melalui pengadilan negeri Itu harus dipahami dulu Itu yang pertama Nah yang kedua Penagih hutang atau debt collector ini juga harus paham hukumnya Jadi jangan ngotot-ngototan Makanya peraturan BI itu Ya peraturan BI ini Mewajibkan semua penagih hutang itu harus melalui pelatihan Ada sertifikatnya Jadi dia melaksanakan tugas itu Sudah tahu aturannya Ya Contohnya aturan BI yang mengatur tentang penagih hutang ini Khususnya tentang kartu kredit Si penagih ini harus menagih dengan cara yang sama Jika dilakukan oleh pihak bank Makanya mereka harus berlatih Ya biar tahu dia gitu Yang kedua mereka harus punya kartu identitas Selanjutnya mereka harus punya surat kuasa Belum lagi mereka diwajibkan menagih dengan sopan Dengan etika Tidak boleh menagih sembarangan Harus menagih di alamat aplikasi Tidak boleh di jalan Di kede Tidak boleh Itu peraturan BI teman-teman Dan yang tidak kalah pentingnya Tidak boleh menagih ke pihak lain Ke istrinya, ke anaknya, ke saudara Tidak bisa Harus ditagih kepada orang yang punya hutang Itu peraturan BI Lalu yang perlu lagi kita tahu nih ya teman-teman Termasuk penagih hutang Ada enggak dasar hukumnya Ada enggak dasar hukumnya itu penagih hutang Tidak ada Jadi mereka menggunakan kuasa Kalau kuasa itu ada dasar hukumnya Diatur di undang-undang perdata kita Jadi sebenarnya itu penagih hutang itu adalah Menerima kuasa Dari yang punya uang Dari bank atau lisi Jadi mereka itu mewakili Kira-kira seperti itu Jadi penagih hutang ini harus Menagih dengan cara bank Dengan cara lisi Karena mereka mewakili Bukan dengan cara preman Bukan dengan cara brutal Disitulah salahnya Saya teman-teman Sepakat tidak keberatan Kalau pihak bank atau lisi Menggunakan pihak ketiga Tidak keberatan saya Tapi tentu dengan cara yang benar ya Sesuai dengan undang-undang Jadi jangan suka-sukanya gitu Menagih hutang itu bukan preman Mereka itu mewakili Ingat nih Para penagih hutang juga Kalian itu bukan preman Tapi kalian itu adalah Mewakili pihak yang punya uang Mewakili pihak bank Mewakili pihak lisi Makanya kalian mendapatkan kuasa Jadi caranya tentu sesuai aturan Bukan cara preman Kalau pihak penagih hutang Si penerima kuasa ini Melakukan dengan cara Sesuai aturannya ada masalah Namanya juga hutang-piutang Jadi kalau menurut saya Penagih hutang ini kan Namanya juga penagih Menagih dia Bukan memaksa untuk membayar Ingat itu Mereka itu menagih Bukan memaksa Kalau yang punya hutang tidak bayar Apa? Ada hukumnya kan Kalau dia misalnya ada jaminan Berarti jaminannya itu Nanti akan disita untuk dilelang Misalnya Atau ada perjanjian apa Kalau tidak dibayar Penyelesaiannya Ingat melalui pengadilan negeri Jadi penagih hutang itu Bukan memaksa orang Untuk membayar hutang Hanya menagih Mewakili bank Mewakili leasing Itulah dia Jadi banyak kita nih Penagih hutang ini Dia merasa Bisa dengan cara memaksa Bisa dengan cara memaksa Itu sudah salah Kalau Anda memaksa Apalagi dengan cara kekerasan Anda sudah melanggar pidana Teman-teman Ingat ya Saya Saya tidak keberatan Tentang adanya penagih hutang Atau kolektor Tapi Kita di dasar hukumnya Tidak ada Mereka hanya mewakili Menerima kuasa Menagih kerjanya Bukan memaksa Saya ulangi lagi Bukan memaksa orang Untuk membayar Bagaimana kalau dia Tidak mau bayar ya Berarti tempuh jalur hukum Sesuai dengan perjanjian Begitu Coba nih Ya Banyak kita dengar berita Teman-teman Uang Dana nasabah hilang di bank Pihak bank apa Serta-merta Mengembalikan Kan enggak Mereka akan bilang Ya silahkan tempuh jalur hukum Kan begitu Terus kita harus Menggunakan debt kolektor juga Untuk menagih uang kita Yang di bank Mereka sendiri kan Menyarankan kita Menempuh jalur hukum Tapi orang bank sendiri Tidak menempuh jalur hukum Dia menggunakan debt kolektor Dia menggunakan penagih hutang Jadi enggak fair juga ya kan Harusnya orang bank Kalau dia merasa keberatan Dengan Kliennya Berarti Hukumnya perdata kan Berarti tempuhnya jalur hukum Harusnya kan begitu Oke lah Kalau dia menggunakan debt kolektor Saya bilang Tapi jangan Memaksa Itu salah Menagih Menagih yang wajar Sesuai dengan peraturan BI Dan peraturan OJK Ini banyak juga Teman-teman kita ini Debt kolektor ini Belum paham dia Jadi saya sarankan Bergabunglah dengan elang maut Biar belajar bagaimana caranya Yang benar Banyak teman-teman debt kolektor Banyak bergabung dengan elang maut Akhirnya mereka Menagih dengan cara yang benar Kalau menagih dengan cara yang benar Mereka dilindungi hukum kan Begitu Lalu Ada pertanyaan begini Bang Boleh enggak kita menolak Kedatangan debt kolektor Atau penagih hutang Boleh Kalau kata saya boleh Ada penagih hutang mau datang Kita tolak Boleh Tidak ada kewajiban kita Untuk menerima mereka Semua kan sudah Ada hukumnya Saya bilang Ada Undang-undang yang mengatur Jika terjadi One prestasi Ingkar janji Tidak mau bayar hutang Penyelesaiannya Melalui pengadilan negeri Secara perdata Sudah jelas Tapi kalau Anda Mau menerima Pihak bank Menagih Atau debt kolektor Menagih Sah-sah aja Untuk Berkonsultasi Berkoordinasi Cari jalan keluar Sah-sah aja Tapi kalau Anda Menolak pun Boleh juga Tidak ada juga Kewajiban kita Menerima Kedatangan debt kolektor Atau Penagih hutang Tidak ada di perjanjian itu Bahwa kita wajib Menerima penagih Enggak kan Di sana Jelasnya Bahwa kita tidak Membayar Tidak Melaksanakan Kewajiban kita Berarti kita One prestasi One prestasi Itu penyelesaiannya Melalui pengadilan Kecuali ada Pidusianya Itu lain lagi Teman-teman Tapi pada intinya Hutang Pihutang itu Adalah Perdata Semua kita Harus pahamnya Nah Nanti kalau Bank Misalnya nih Saya punya hutang Ke bank Lalu Saya gak mau bayar Berarti bank Akan melakukan Upaya hukum Secara Perdata Nanti Pengadilan Yang memutuskan Saya harus bayar Atau tidak Begitu Kalau kita memang Negara hukum Kecuali mau Negara preman Negara brutal-brutalan Saya gak ngerti lah Tapi kalau kita Mengakui negara kita Negara hukum Caranya seperti itu Ya Ayolah Kita menggunakan hukum Dalam hal apapun Sesuai aturan hukum Jadi jangan Seenaknya saja Kadang teman-teman Ada juga Nasabah ini Merasa komplain Dengan pihak bank Ya kan Tapi pihak bank Kadang gak mau peduli Katanya sistem lah Katanya sudah dari sananya Kan gak bisa gitu ya Harusnya dijelaskan Atau ditanggapi Nah Kalau terjadi perselesian Melalui Pengadilan negeri Itu sudah pasti Mudah-mudahan Bapak-bapak Menambah wawasan kita Ayo kita belajar hukum Jadilah Penadilan hutang Yang taat hukum Yang paham hukum Sehingga Anda Dilindungi undang-undang Ketika Anda Melaksanakan tugas Sampai jumpa kembali Tetap bersama Bang Beni Kita belajar hukum Dengan bahasa kampung Supaya kita Perhindar dari Kesewenang-undangan Dan tidak berbuat Sewenang-undang Sampai jumpa kembali